Anggi Anggera ini mengaku pergi sehari setelah akad nikah, yaitu pada Minggu 25 Juni 2023 untuk menemui mantan kekasihnya. Tak hanya satu kota, Anggi ternyata melarikan diri hingga ke beberapa kota. Setelah menghilang lebih dari sepekan, Anggi kemudian mengirimi ibunya pesan melalui WhatsApp pada selasa 4 Juli 2023. Wanita asal Bogor, Jawa Barat itu mengaku berada di Jakarta. Namun menurut Kasiumas Pores Bogor Ibtu Desi Triana, Anggi tidak menjelaskan alasan berada di ibu kota. Anggi juga mengabari ibunya bahwa dia akan pulang jika kondisinya sudah tenang. Kemudian pada Sabtu 8 Juli 2023, Anggi diketahui berada di Bandung, Jawa Barat. Keberadaan Anggi di sana untuk menemui mantan kekasihnya AL yang sebelumnya mengaku tak mengetahui keberadaan pengantin baru tersebut. Setelah keberadaan Anggi terkuat, Polsek Ranca Bungur kemudian menggelar mediasi dan memanggil ketiga pihak, yaitu keluarga Fahmi, Anggi, dan AL. Dari mediasi tersebut terdapat keterangan bahwa Anggi Anggra ini sedang berada di wilayah Medan, Sumatera Utara. Anggi lantas diminta untuk segera pulang ke Bogor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!